ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman balik lagi di channel saya kadang kadang ini gak masuk logika ya teman teman bagi kalian yang bang gimana bang cara meningkatkan pendapatan sedangkan akun aja bunyi aja enggak orderan masuk bunyi aja enggak nah itu kurang lebih pertanyaannya kayak gitu teman teman nah itu ada sebabnya teman teman ya kenapa orderan itu gak mau masuk ke akun kalian sebelumnya kalian udah cek dulu apa apa aja kesalahan dan kendala kalian di hari hari sebelumnya di minggu sebelumnya dua minggu sebelumnya seminggu lalu atau bahkan sebulan sebelumnya nah kalian cek apa masalahnya coba kalian cek dulu seperti yang sering saya jelasin yaitu di detail yang ada poin penerimaan bid dan penyelesaian order itu teman teman nah pertama teman kalian lihat dulu untuk penyelesaian order pastikan tidak kurang dari 95% ke atas nah itu kalau udah cukup baik disitu udah cukup aman dulu pertama untuk langkah pertama nah terus kemudian yang kedua yaitu riwayat cancelan riwayat cancelan apa teman teman yaitu terutama riwayat cancelan driver itu sendiri yaitu riwayat cancelan yang kalian cancel sendiri baik dari layanan goret atau gosennya yang paling fatal sih ya layanan goret kalau di cancel itu efeknya lumayan berat ya teman teman ya untuk akun kedepannya nah itu kalau cancelan customer gimana bang nah itu udah sering saya jelasin kalau cancelan customer kita gak bisa ngindarin ya teman teman ya nah tapi ada triknya teman teman supaya apa supaya penyelesaian kita gak turun itu gimana nah begitu kita dapet order nih misalkan nih kita gak tau tempatnya atau kita gak tau nih alamatnya jauh apa deket kan gak tau ya namanya kita ngojek kadang disini kadang selalu di tempat yang berbeda nah itu kan pasti ada orderan yang alamat yang kita gak tau nah begitu dapet orderan sebisa mungkin kalian langsung bergerak jangan sampai lebih dari 1 menit nah kalau lebih dari 1 menit kalian masih diem atau gak bergerak sama sekali nah itu saat customer milih yang namanya alasan apapun itu pasti penyelesaian kalian pasti turun nah itu salah satu permasalahannya kenapa akun terasa sulit dapet orderan itu yang kedua terus yang ketiga yang pastinya yaitu kestabilan atau nominal jumlah pendapatan harian kalian kalian harus cek levelnya level akun kalian kisarannya berapa 50 ribu kah 100 ribu kah 150 200 250 ribu atau bahkan melebihi itu nah pastinya yang akunnya susah dapet orderan itu pasti di bawah 100 ribu pastinya bener gak pasti begitu yang keluhannya itu yang kalau akunnya berat itu pasti akunnya level pendapatannya di bawah itu bedahannya kalau level pendapatan akunnya 300 400 pasti dia kalaupun turun gak sampai gagu-gagu banget gak sampai sehari 3 atau pendapatan sehari 50 ribu itu gak akan pasti kalau turun pun dari 300 itu pasti turunnya ke 200 atau paling agak berisik ya ini soalnya di luar biasanya saya di rumah ya biasanya itu kalau dari 300 itu pasti turunnya paling mentok-mentoknya ya 200 paling-paling berat itu ya teman-teman tapi ada yang akun yang berbeda 300-nya dalam jangka waktu berapa stabilnya kalian selalu targetin teman-teman kalau 300 hanya beberapa hari itu kemungkinan besar akan drop juga karena kalian gak pernah yang namanya menyelesaikan atau menargetkan pendapatan sebesar itu kalau cuma sehari kemarin 100 ribu besoknya 300 ribu terus besoknya ngeluh-ngeluh drop itu wajar karena pendapatan kalian emang kisaran level pendapatannya belum belum sampai disitu sebetulnya masih di kisaran 100 ribuan kalau mau naikin ya itu seperti yang konten yang saya jelasin naiknya pelan-pelan bertahap jangan langsung di up nah makanya kenapa ada akun yang tadinya 300 ribu besoknya itu berat karena itu gak bertahap jadi dia langsung main lompat aja atau kena momen hujan itu disikat terus itu masalahnya nah untuk mengatasi akun yang bener-bener susah dapet orderan yang katanya gimana mau naikin tingkat pendapatan bang orderan aja gak masuk itu kan balik lagi ke pertanyaan awal nah begini teman-teman ya kita kan kerja dengan sistem dengan sistem nah semua yang mengatur alokasi order ke beberapa driver driver itu ya sistem yang bekerja bukannya orang IT orang kantor atau customer service ya gak sih gak bukan itu sistem yang bekerja yang bergerak itu dia cara kerjanya bagaimana analoginya teman-teman ya analoginya kurang lebih kalau saya terjemahin ya yaitu namanya Gojek itu memakai sistem namanya prioritas yaitu prioritas layanan prioritas pendapatan prioritas argo dan prioritas historis historis apa historis tempat historis tempat penjebutan historis tempat antar nah itu yang dibaca nah dari keempat poin-poin ini mana-mana akun yang layak diberikan order sesuai dengan kinerja akun di hari-hari sebelumnya di minggu sebelumnya di bulan sebelumnya bahkan sampai setahun sebelumnya ya teman-teman ya jadi jangan salah historis itu bukan hanya sebatas dua minggu seminggu atau bahkan hanya sebulan bisa setahun bisa dua tahun teman-teman coba kalian perhatikan akun-akun yang gak cor stabilnya yang sampai bertahun-tahun kenapa dia bisa stabil sampai bertahun-tahun karena historisnya itu bukan ilang gak ada yang namanya riset historis gak ada teman-teman ya pasti itu akan selalu nempel akan selalu ada tergantung bagaimana dia ke depannya selalu menjaga kinerja akunnya kalau kinerja akunnya cara kerjanya asal-asalan ya itu balik lagi don juga nah balik lagi teman-teman ya bagaimana bang cara meningkatkan pendapatan nah posisi akun lagi gagu nih ya lagi gak di tempat rame sekalipun gak bisa dapat order jadi cara kerja sistem itu begitu teman-teman dia selalu mencari akun yang layak untuk diberikan order karena apa patokannya yaitu prioritas mana nih akun yang prioritas itu teman-teman nah artinya akun yang gagu atau susah dapat order itu di luar jalur prioritas itu sendiri artinya belum sampai ke tahap akun yang unggulan ibarat kata kalau sampel ininya sederhananya makanya kenapa akun yang gagu itu atau yang level pendapatannya rendah itu susah dapat order sehari dibatasi tiga orderan atau 50 ribu atau bahkan gak sama sekali itu pasti kayak gitu ngeluh nah caranya gimana supaya dapat ini agak muter-muter cuman kalian harus paham dulu jangan sampai kalian bilang ah terlalu panjang lebar muter-muter bang langsung aja tubuh the point jangan begitu kalau ngedengerin ilmu yang namanya penjelasan itu harus diruno teman-teman harus kalian paham dasarnya dulu kalau gak paham langsung ke poinnya ya kagak paham juga nanti ke saat proses prakteknya gitu jadi gitu teman-teman ya itu dulu terus bagaimana terus selanjutnya langkah selanjutnya nah kalian dalam posisi keadaan akunnya gagu kalian di satu tempat sekalipun di tempat rame kalau kalian gak bunyi kalian harus bergerak jangan memaksakan kalian nongkrong di stasiun karena apa karena akun yang gagu itu belum layak nongkrong di stasiun teman-teman ya karena apa karena historis stasiun itu argonya kecil-kecil ya teman-teman ya kecuali kalian di area-area pinggiran yang argonya apa persaingannya gak terlalu ketat atau banyak order-orderan yang buangan atau sortiran untuk kemungkinan kalian masih dapet potensinya teman-teman jadi untuk mengatasi akun yang susah dapet orderan untuk meningkatkan pendapatan itu kalian harus apa yaitu harus mobile harus geser kalian tempat sini gak bunyi geser lagi emang masalahnya itu mah boros bang namanya boros bensin boros tenaga emang begitu cara kerjanya jadi gak usah apa-apa belum-belum ngeluh duluan ngeluh duluan terus percuma lah dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam udah keliling kemana-mana tetep aja gak bunyi itu usahanya bukan sehari dua hari tiga hari atau bahkan ada yang sampai berbulan-bulan baru yang namanya kena ritmenya teman-teman udah membaik normal itu gak bisa dibilang berapa hari bang kalau metode saya gini teman-teman ya gak ada hitungan hari gak ada hitungan bulan gak ada hitungan minggu kapan aku normal kapan aku kembali gacor gak ada itu semua tergantung mental kita mental abang-abang semua yang akunya lagi drop atau gagu itu balik lagi mentalnya harus terjaga dulu terus usahanya itu yang penting jadi jangan bilang baru sehari gak bunyi udah keling-ling-keling percuma itu udah ngeluh belum apa-apa teman-teman saya banyak teman-teman ya yang mentalnya luar-luar biasa itulah yang pada berhasil karena apa orientasinya ternyata apa yang orang-orang yang pengen buru-buru gacor itu orientasinya hanya hasil nah ketika hasilnya udah didapet pengen cepet-cepet nah contoh lah taro lagi pas hujan nah besoknya pengen ngapain dia gak tau karena apa karena gacornya tiba-tiba karena gak ngejalanin proses sebelumnya susahnya apa dia gak gak memahami prosesnya bagaimana cara meningkatkan pendapatan secara bertahap nah itu dulu teman-teman jadi harus banyak yang namanya mobile emang terkadang emang sebagian kalian mungkin berpikiran kayak sia-sia tapi itu adalah sebuah proses teman-teman kalian harus pahami prosesnya nanti begitu kalian udah gacor kalian udah lebih paham cara menjaganya mestabilkannya bahkan akun kembali drop pun kalian gak perlu nunggu waktu lama setengah hari atau bahkan per menit per detik pun itu kalian udah terasa ini akun udah kayak beda nih ya pasti kalian udah tau ngatasinya caranya gimana yaitu harus gesel harus buru-buru ke tempat yang menurut historis kalian ini ada tempat yang bikin akun kalian ini bunyi teman-teman ya jadi harus menjemput menjemput bola ibarat kata jangan leha-leha pasrah dengan nasib nah itulah cara kerja sistemnya kayak gitu teman-teman gak bisa nunggu gacor tiba-tiba ngeriset ngeriset akun di bulan baru gak bisa kayak gitu harus kita yang berproses harus dipahami proses demi prosesnya harus dijalanin supaya paham jadi intinya harus paham prosesnya teman-teman harus dijalanin supaya apa prosesnya dijalanin terus artinya secara gak langsung kalian paham nih prosesnya oke itu cara mengatasi untuk meningkatkan pendapatan kalau channel saya kan identik dengan progres pendapatan ya teman-teman nah untuk secara teknisnya nah kan udah tau nih harus geser-geser nah kalian lihat level pendapatan kalian berapa taruh lah hari ini atau kemarin 50 ribu ya 50 ribu besok artinya harus meningkat nah harus meningkat itu dengan cara apa yaitu dengan cara mobile geser nah itu usahanya teman-teman jangan dibilang bagaimana cara meningkatkannya nah itu caranya harus geser nah ketemulah spot yang menurut akun kalian akun kalian bisa dapet order nah disitulah momennya kalian bisa balik lagi dari tempat misalkan ya kalau bagus-bagus sih ordernya gak terlalu jauh dapetnya bisa balik lagi atau meskipun jauh kalian udah tau tempatnya nih potensi ordernya dimana kalian harus langsung geser gak apa-apa itu pengorbanan bensin paling sehari gak habis temen-temennya 2 liter tuh gak habis kalau buat keliling hanya sebatas 1 kilo 2 kilo atau bahkan 5 kilo saya dulu sampai 25 kilo temen-temennya gesernya dari poris ke mangga 2 itu bahkan di tempat rame sekalipun saya gak bunyi temen-temen waktu itu nah itu caranya meningatkannya nah taruh udah dapet 50 ribu kemarin nah besoknya harus naik artinya harus berapa bisa 60 ribu bisa 70 ribu 80 90 atau 100 yang penting naik temen-temen ya yang penting naik tapi jangan terlalu jomplang ibarat kata kemarin 50 ribu besoknya langsung 200 300 jangan besoknya akun kalian saya jamin bakal keteteran artinya kalau kalian besoknya gak bisa dapet 200 ribu itu yang bahaya akun kalian drop lagi terus ngulang lagi artinya bertahap aja pelan-pelan namanya proses kalau kalian bisa tanggung jawab 200 ribu gak masalah ya atau bahkan bisa naik lagi itu gak apa-apa kecuali kalian belum yakin belum mampu akun kalian ini bisa mencapai angka tersebut itu boleh pelan-pelan dari 50 ke 100 nanti naik lagi di hari selanjutnya naik lagi 30 ribu atau 50 ribu maksimal maksimal 50 ribu jangan terlalu selisihnya terlalu jauh jadi pelan-pelan aja jangan napsuan gitu teman-teman jadi udah dapet taruh 3 hari pertama dapetlah angka 100 ribu ya udah di hari selanjutnya di 4 harinya ini hari keempat atau hari keempat naikin lagi 120 130 terus hari sabtunya ketemu angka 150 ribu nah terus sampai di pergantian minggu ya pergantian minggu di pergantian minggu kalian targetin naik nih di angka 200 ribu ya teman-teman taruh di hari Senin naik 200 di hari Selasa 230 emang enak dia saya ngomongnya emang enak kelihatannya enak ngomong gacor enak apa aja enak emang enak teman-teman kalau udah gacor bisa stabilin tahu cara kerjanya itu enak nanti kalian juga begitu kalian belum nemu aja cara kerjanya nanti kalau kalian udah melalui proses-proses ini nanti bisa kalian terapkan bisa kalian nikmati hasilnya dan kalian tahu cara kerjanya bahkan kalian bisa ngasih tahu teman-teman kalian ya mungkin bisa jadi youtuber juga bahkan itu nanti kalian nikmati sendiri pokoknya nikmatnya luar biasa kalau sampai berhasil gitu teman-teman ya nah itu tingkatin terus gitu nah itu caranya jangan nanya lagi boro-boro naikin tingkatan pendapatan adoran masuk aja enggak nah masalahnya gini kan order masuk aja enggak itu masalahnya nah biar order masuk itu gimana yaitu geser geser ke spot yang potensial spot yang potensial itu apa yaitu sesuai karakter akun kalian nah kalian sering bawa apa sering bawa goret yaudah kalian keluar pagi keluar pagi jam setengah 6 atau paling siang jam 6 nah itu teman-teman ya jangan akunnya lagi bapuk lagi nyungsep kalian keluar seenaknya kalian males gitu enggak bisa kayak gitu harus susah-susah juga nanti nanti pun kalau gak acor kalian akan keluar jam segitu teman-teman ya jadi akan ngikutin algoritma reaksi kebiasaan kalian juga sama bukan akunnya aja yang kebawa tapi diri kalian juga kebawa kebiasaan keluar pagi jadi kalau kalau akunnya drop atau gagu itu jangan ngalong lah buat apa sih ngalong kalau akun gagu itu perlu yang namanya kestabilan pikiran harus harus fresh badan juga harus tetap sehat kalau ngalong akun sehat enggak badan tambah badan malah pada sakit-sakit meriang lah segala macem bahaya terus ancaman keselamatan kalian ancaman kejahatan dan segala macem oke yang penting itu teman-teman ya untuk meningkatkan pendapatan udah geser aja gak usah takut bensin boros itu jangan didengerin omong-omongan udah keliling bercuma bensin abis liter itulah perjuangan teman-teman ya kita di gojek online ini ojek online apalagi kita masih beruntung yang namanya punya akun gojek jangan patah semangat banyak yang lebih sulit dibandingkan yang gak punya akun gojek itu teman-teman saya banyak ngalamin banyak masalahnya banyak utang banyak terjebak rentenir BPKBnya digadein sampai motornya dikena mata elang segala macem itu udah beruntung lah punya gojek orang-orang pengen di luar sana yang gak punya akun gojek atau bahkan yang udah punya terus ke PM itu nyesel teman-teman gak punya akun gojek karena apa karena gojek kerja ojek online itu itu cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang cuman untuk mendapatkan kestabilan akun itu yang namanya ilmu harus kita cari ya teman-teman khususnya di channel saya ini atau kalian yang mau lebih detailnya lagi bisa berlangganan tapi milihnya yang akses jangan yang hanya join group kalau join group ya penjelasannya hanya sebatas di grup aja bukan di nomor WA pribadi saya ya teman-teman oke itu tetap semangat jangan putus asa ingat keluarga kalian masa depan keluarga kalian ada di tangan kalian dan selalu berdoa kepada Allah SWT minta kemudahan kemudahan riski dan jangan lupa yang namanya selalu apa namanya bangun keharmonisan dalam rumah tangga kalian supaya dapat berkahnya juga kalau istrinya seneng pasti insya Allah kerja kita di jalan jadi enak teman-teman jadi lancar Allah juga meridoi oke itu aja teman-teman mudah-mudahan berhasil apa yang kalian lakukan ke depannya dan bisa mengambil pelajaran di konten ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman oke kurang lebihnya semua maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asma berhasil ya teman-teman selamat menikmati